Di sini tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Binatang ini Allah sebut dengan sebutan Dabbatul Arti. Berkaki banyak, bertangan banyak, dapat berbicara dengan manusia membawa cincin Nabi Suleiman, tongkat Nabi Musa. Binatang ini muncul di tiga tempat yang berbeda di muka bumi di waktu yang berbeda-beda. Memberi tanda kepada manusia yang masih hidup, yang beriman akan dibuatnya bercahaya bersih wajahnya dan terang-benerang. Sementara orang kafir dibuatnya wajahnya menjadi gelap, hitam dan buruk rupanya. Lalu kumbu binatang itu kembali tenggelam. Barulah setelah itu, tanda besar kiamat yang ketujuh, bertiup angin lembut kematian. Dari timur, atau dalam hadis yang dimengatakan dari negeri Yaman. Angin lembut kematian, saya singkat saja, ALK, angin lembut kematian. Yang wafat oleh angin ini hanyalah orang yang beriman.